selamat menikmati panen yang ke 8 panen yang ke 8 semalam panen ke 7 kita mendapatkan 365 jadi jumlah seluruh dari panen yang ke 7 semalam jumlahnya sudah 1 ton 700 1 ton 700an saya tidak ingat 1 ton 700 lebih lah tapi kita buat 1 ton 700 nah ini kemungkinan untuk panen ke 8 ini anggaran 300an jadi untuk panen ke 8 ini sudah mencapai nantinya 2 tonan nah kita repi ke pemanenannya buah masih banyak sahabat ini buah 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 masih banyak bunga tetap terus bermunculan ya bunga bunga baru yang mau keluar seperti ini ini buah buah baru ini buah atas sudah bermunculan lagi jadi sahabatannya seperti ini bermunculan lagi apabila dia buah sudah dipetik merahnya berkurang dia langsung keluar buah-buah barunya lagi buah-buah barunya dulu ini Nenek ngutip Nenek dari Jawa Nek ya Mugah-mugahan anaknya menonton Amin mudah-mudahan anaknya yang dari Jawa melihat ya bisa lihat yang di Jawa sana dimanapun bisa lihat nah ini rumah Nenek tak satu Nenek nah ini rumah Nenek rumah Nenek tadi yang ngutip Cabe Nenek apa namanya Nenek nggak bisa bernamanya Nenek Jayana dari Jawa Timur dari Kediri ya Nek dari Kediri ini tanamannya di sekitar rumah Nenek Jayana yang jadi Kediri sudah hijrah ke Siak Tumang Kampung Tumang tanamannya berada di kawasan rumahan hai 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 nah ini keadaan buah seperti ini sahabat Tani sampai mau patah dia karena keberatan buah ya dari tunasnya ini kebanyakan buah nah ini ini harus dikat ya kemarin terlewat mengikatan mungkin atasnya masih banyak buah-buahnya jadi ini di kegiatan kita pengutipan kedelapan ini sahabat Tani buah ini masih luar biasa sahabat Tani masih banyak ya ini atas juga masih tetap berbungaan terus muncul-muncul keluar bunga terus masih banyak buah-buahnya nah ini dibilang merata ya kemarin eh dalam kegiatan kita apa namanya kegiatan perawatan sampai terlewatkan masa panen 1 2 3 4 5 6 ya keenam terlewatkan nah ini mulai kita review kan kembali karena kemarin eh apa namanya kameramen kita masih ada kegiatan ya sibuk nah ini pohonnya sampai eh eh ke samping seperti ini sahabat Tani rimbun sekali ya sampai ketutup seperti ini samping nah ini hampir nggak bisa lewat ya hampir nggak bisa lewat buahnya nampak sahabat Tani ya buahnya nampak buahnya luar biasa sahabat Tani sampai ke sana ini cabe belum ada eh yang dituang sahabat Tani ya cabe masih eh baru kita baru kegiatan pengutipan ini cabe yang sisa dari pembibitan kemarin kita tanam rapat-rapat seperti inilah bimbang sayang ya oke kita ke gang yang berikutnya gang sini ya ini yang pola tanam 2 1 2 sahabat Tani nah ini ya 2 ini jaraknya paling sekitar 15 cm terus kemarinnya eh nampak ini 50 cm berarti jarak kesini 50 cm sama 15 cm terus lanjutnya seperti itu ya ini ya hasilnya ya maksimal juga sahabat Tani untuk mengurangi kekeringan karena disini iklimnya sangat panas ya sangat panas jadi untuk mengurangi kekeringan seperti ini ini pula tanamnya itu tadi dua ini satu terus ini dua ya buahnya juga luar biasa nah ini sahabat Tani ini tadi rumah nenek yang mengutip tadi yang dari Jawa Timur ya beliau minta disotting di kamera supaya nanti tahu saudaranya dia baru pindah dari hijrah dari Jawa Timur dari Kediri pindah ke Sumatera ini di Provinsi Riau tepatnya di Kabupaten Siak kampungnya Kampung Tumang nah ini beliau rumah beliau rumah beliau yang sudah menetap tinggal di Kampung Tumang dia merasakan sangat sangat apa namanya sangat betalah disini ya karena disini mayoritas petaninya petani sawit kalau di Jawa adalah petani padi petani sawah jadi kalau sudah hijrah ke Riau sini menjadi petani sawit itu sangat sangat apa namanya tenang ya karena 15 hari panen 15 hari panen jadi sangat senang lihat pindah ke ke kampung Tumang ini atau di Kabupaten Siak Provinsi Riau orang mengutip masih sampai hujung sana yang berani ini pengutipan orang 10 selamat menikmati